Halo semuanya, selamat pagi berjumpa kembali hari ini dengan Miss Rizka. Nah anak-anak yang di rumah bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafia. Oke, hari ini kita akan belajar subtema 2, pengalamanku di sekolah, pembelajaran pertama dan kedua. Jadi simak baik-baik penjelasan dari Miss Rizka dan simak juga tugas-tugasnya. Nah anak-anak silahkan buka buku modul kalian. Oke, buka buku modulnya halaman 15. Di halaman 15, pembelajaran pertama itu tentang muatan SBDP, yaitu membuat hiasan pas bunga. Banyak benda di sekitar kita yang dapat digunakan sebagai hiasan pas bunga. Banyak benda, banyak alat-alat yang bisa kita gunakan ya. Hiasan-hiasan tersebut berasal dari bahan alam maupun bahan buatan. Nah anak-anak kan sudah tahu perbedaan bahan alam dan bahan buatan. Bahan alam itu yang merupakan semua bahan yang telah tersedia di alam. Kalau bahan buatan yaitu bahan yang diolah oleh manusia, jadi tidak asli dari alam. Oke, anak-anak tahu enggak bahan alam itu apa saja? Di sini sudah ada contohnya ini. Ini ada biji-bijian, ini ada biji kacang merah, ada biji jagung, ada juga yang pernah memakai biji kacang hijau. Ya ada daun, itu bahan alam juga, pasir dan masih banyak lagi ya. Nah anak-anak, biji-bijian itu kan merupakan bahan alam. Nah biji-bijian dapat digunakan untuk menghias benda di sekitar kita. Nah sebelum menempelkan biji-bijian, kita harus membuat pola hiasnya terlebih dahulu. Jadi sebelum kita menempel biji-bijian pada hiasan, kita harus membuat polanya bagaimana agar terlihat cantik. Pola hias dapat berbentuk hewan, tumbuhan, garis, benda, atau pemadangan alam. Oke, di bawah ini ada soal. Ayo tarik garis pada gambar di bawah ini. Nah di sini ada bahan alam dan bahan buatan. Yang mana termasuk bahan alam? Ya daun, jadi kita coret ya. Ya ditarik garis. Kalau bahan buatan apa saja? Ya pita. Lalu bahan buatan? Ya kak, benang wall. Lalu jagung ini termasuk bahan alam atau bahan buatan? Biji jagung adalah bahan alam. Oke, selesai. Selanjutnya. Kita lanjut ke buatan bahasa Indonesia. Mendengar ungkapan permintaan tolong. Anak-anak di rumah sering gak minta tolong sama orang tuanya? Sering. Nah permintaan tolong itu harus diucapkan dengan sopan dan santun. Tidak ada permintaan tolong yang semena-mena. Oke? Ungkapan permintaan tolong diucapkan saat kamu memerlukan bantuan orang lain. Saat meminta tolong kamu harus mengatakannya dengan santun. Lihat percakapan di bawah ini. Di sini ada Nina dan Deli. Nina kesusahan membawa barang-barang. Nina meminta bantuan Deli. Nina mengucapkan permintaan tolong seperti ini. Deli maukah kamu menolongku? Tolong bantu aku membawa pas bunga ini ya. Lalu Deli bagaimana responnya? Bagaimana tanggapannya? Tentu Nina. Sini aku bantu bawakan. Nah mau ya si Deli membantu. Lalu Nina mengucapkan terima kasih Deli. Nah dari percakapan ini si Nina dan Deli itu kata-katanya sopan dan santun. Jadi anak-anak di rumah jika mau meminta tolong itu kata-katanya juga harus sopan. Di bawah ini ada percakapan antara... Eh ada percakapan, maaf ada pertanyaan ya. Di bawah ini ada pertanyaan. Kita jawab bersama-sama. Nomor satu siapakah yang mengucapkan permintaan tolong? Siapa yang mengucapkan permintaan tolong namanya tadi ini? Nina. Oke kita tulis ya. Nina. Nomor dua. Mengapa ia meminta tolong? Karena kesusahan membawa... Karena kesusahan membawa barang. Oke anak-anak yang dikatakan. Di rumah silahkan ikut menulis juga. Nomor tiga. Bagaimana jawaban Deli saat dimintai tolong? Tentu Nina. Sini aku bantu bawakan. Jawabannya... Tentu... Nomor empat. Apa yang diusapkan Nina setelah meminta tolong? Nina sudah dibantu. Apa yang diusapkan setelahnya? Terima kasih. Jangan lupa ya. Setelah kita sudah dibantu. Kita harus mengucapkan terima kasih. Nomor lima. Kalimat manakah yang berisi ungkapan permintaan tolong? Kalimat yang diusapkan oleh Nina. Nah... Oke... Anak-anak di rumah juga jawab ya bersama-sama. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pembelajaran matematika. Mengubah satuan ukuran-ukuran panjang. Nah anak-anak, anak-anak anu waktu ini sudah belajar dengan Miss Rizka dan Miss Wulan mengenai meter dan sentimeter. Masih ingat anak-anak bahwa 1M sama dengan 100 CM. Ingat! 1M sama dengan 100 CM. Nah disini ada contoh panjang tali. Panjang tali 100 CM sama dengan 1M. Jadi 100 CM itu sama artinya dengan 1 meter. Panjang meja 2 meter sama dengan 200 sentimeter. Nah anak-anak, coba kita Miss Rizka dan anak-anak bersama-sama menjawab nomor 1 saja ya. Panjang pintu rumah Lina 3 meter. 3 meter sama dengan berapa sentimeter? Kita lihat di atasnya. Ini meter, ini sentimeter. Nah 3 meter berarti 300 sentimeter. Oke anak-anak, nomor 2, 3, 4, dan 5 silahkan dijawab sekarang. Selanjutnya Miss Rizka akan lanjutkan ke pembelajaran 2 ya. Nah pembelajaran 2 ini muatan PPKN. Yaitu tentang pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah. Siapa yang tahu apa sih lambang dari sila pertama? Simbolnya apa? Bintang ya, bintang. Nah biasanya kalau sila pertama itu tentang hubungan kita dengan Tuhan. Karena bumi silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak, pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah memiliki tujuan sebagai berikut. Pertama, memohon kepada Tuhan agar setiap kegiatan di sekolah dapat terlaksana dengan baik. Nomor 2, mengembangkan sikap saling menghormati kepada teman dalam menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya. Nomor 3, membina kerukunan dengan teman walaupun berbeda agama. Jadi kalau misalnya di kelas itu ada agamanya tidak sesuai dengan kita, tidak apa. Kita bisa tetap berteman karena kita Indonesia, kita NKRI ya. Nah ini adalah gambar contoh pengamalan sila pertama di sekolah. Beribadah sesuai keyakinan, tidak menganggu teman yang sedang beribadah yang agamanya berbeda dengan kita. Dan yang terpenting adalah kita berdoa sebelum belajar. Nah di bawahnya ada soal, ayo kita kerjakan bersama-sama. Lengkapilah tabel berikut dengan benar. Berikanlah tanda centang pada kolom yang mencerminkan sila pertama Pancasila. Pertama, siswa-siswi SD Emanuel selalu memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Ya tidak? Ya selalu ya, jadi kita centang. Nomor 2, setiap hari selalu ada yang melaksanakan tiket kelas agar kelas tetap bersih. Itu silah pertama atau bukan? Bukan. Nomor 3, pada saat jam istirahat Dita berdoa sebelum makan bekalnya. Silah pertama berdoa? Ya. Nomor 4, ibu guru mengajak anak-anak untuk berdiskusi memilih pengurus kelas. Silah pertamakah? Tidak. Ya. Selanjutnya, kita ke pembelajaran bahasa Indonesia. Menuliskan ungkapan permintaan tolong. Tadi kita sudah membaca soal permintaan tolong. Sekarang kita menuliskan ungkapan permintaan tolong. Ingat, ungkapan permintaan tolong itu diucapkan saat kita sedang membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, dalam ungkapan ini kata tolong harus diucapkan dengan sopan dan lembut. Nah, di sini ada Nina dan Tony. Miss Rizka jadi Nina. Anak-anak menjadi Tony. Jawab ya pertanyaannya Miss Rizka. Tony, sampah-sampah ini sudah aku kumpulkan. Bolehkah aku meminta tolong padamu? Tolong ambilkan tempat sampah ya Tony, agar kamu lebih mudah membuangnya nanti. Terima kasih Tony. Oke, bagus. Nah, selanjutnya di bawahnya ada soal. Tuliskanlah permintaan tolong sesuai dengan cerita berikut ini. Di sini sudah ada cerita. Satu, Rara kesulitan membawa buku-buku ke perpustakaan. Rara meminta bantuan Tony dan Budi. Apa yang sebaiknya diucapkan Rara? Anak-anak silahkan tulis. Nomor dua, Sita kesulitan saat membawa tempat sampah ke pembuangan sampah di belakang sekolah. Sita meminta bantuan Rani. Apa yang Sita katakan seharusnya? Silahkan tulis yang nomor satu dan nomor dua langsung di buku. Modul kalian. Oke, anak-anak. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran satu dan dua. Jika Miss Rizka ada salah kata, mohon maaf ya. Anak-anak, jika kesulitan, nanti bisa tanyakan Miss Rizka dan Miss Bulat. Oke? Oh iya. Tetap jaga kondisi di rumah. Jaga kesehatan. Ingat pakai masker. Ingat rajin cuci tangan. Dan jangan lupa, kerjakan tugas-tugasnya. Oke? Oke, itu saja hari ini. Bye-bye anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.